Assalamualaikum, selamat datang di Nikmat Sehat Channel. Ada 2 kenikmatan yang banyak manusia tertipu, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Oleh sebab itu, kita harus memanfaatkan nikmat sehat dengan sebaik-baiknya. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas 3 cara hilangkan lemak di perut dengan cepat. Namun sebelumnya, silakan klik tombol like dan subscribe serta tombol notifikasinya. Berikut ini adalah beberapa caranya. 1. Memilih olahraga High Intensity Interval Training Agar lemak perut lebih cepat hilang, jenis olahraga paling tepat adalah HIIT atau latihan interval intensitas tinggi. Olahraga jenis ini justru menjadi yang paling efektif dalam menghilangkan lemak dalam tubuh, termasuk pada bagian perut. Daripada melakukan olahraga tertentu yang hanya berfokus di bagian perut. Contoh olahraga yang bisa kamu lakukan adalah plank, jam squat, push up, dan lain sebagainya. 2. Memilih asupan rendah kalori Ketika sudah makan dan minum berbagai asupan tinggi gula, sodium, lemak, dan kalori, tidak sedikit orang yang mengalami kenaikan berat badan dan perut mulai membuncit. Sudah saatnya, untuk kembali pada asupan sehat dengan pembatasan asupan kalori. Jika ingin menghilangkan lemak perut dengan cepat, pilih konsumsi gandum, sayur-sayuran, buah-buahan, protein, minyak, dan lemak sehat, serta produk olahan susu rendah lemak. 3. Menghindari asupan tidak sehat Selain berfokus pada sayur, buah, gandum, dan makanan lainnya yang rendah lemak maupun kalori, penting juga untuk tidak mudah tergoda dengan asupan tidak sehat. Asupan tidak sehat biasanya meliputi asupan kalori, gula, lemak, serta sodium garam yang terlalu tinggi. Jenis lemak yang paling perlu dihindari selama proses pemangkasan lemak perut adalah lemak gandum dan lemak trans. Sementara itu, makanan cepat saji, makanan kemasan, dan makanan kalengan pun tidak ketinggalan sebaiknya mulai dibatasi kembali. Demikianlah video sederhana mengenai 3 cara utama dilangkar lemak perut dengan mudah. Informasi pada video ini bersumber dari halosehat.com Jika kamu suka dengan video ini, silakan klik tombol like dan belakangan. Jangan lupa juga untuk berkomentar jika kamu punya pengalaman atau apapun itu. Terima kasih.